Intro Bismillahirrahmanirrahim Today we will discuss about pragmatics in the first lecture Pragmatics diartikan sebagai the study of speaker's utterance Jadi, pragmatik itu merupakan studi yang mempelajari ujaran penutur Dan, pragmatik interprets what the speaker means Jadi, mencoba mengartikan apa yang dimaksudkan oleh seorang penutur Oke, next Sentence versus utterance Apa bedanya antara kalimat dengan ujaran? What is the difference? Anybody knows? Saya puas yang ngerti Oke Sentence versus utterance Sentence is the largest grammatical unit consisting of phrases and or clauses And utterance a sentence which is spoken in a particular context by a certain speaker and is directed to a hearer Jadi, bedanya cuma kalau sentence itu lebih ke struktur lebih ke konstruksi kalimat merupakan satuan grammatical terbesar terdiri dari frasa dan atau klausa Kalau utterance kalimat yang di ucapkan dalam konteks tertentu oleh penutur tertentu dan diarahkan pada pendengar Jadi, poinnya pada which is spoken in a particular context by a certain speaker and is directed to a hearer Jadi, lebih ke conversation lebih ke percakapan daripada textual Kemudian ada setidaknya ada beberapa poin penting Jadi, semantics itu bedanya semantics dengan pragmatics Kalau semantics itu diadik diadik itu bukan adiknya dua 2 facets or 2 sides Jadi, ada form and meaning Kalau pragmatics itu 3 facets or 3 sides 3 adik form, meaning, and context Jadi, kalau semantics cuma bentuk bahasa dan makna Kalau pragmatics form bentuk meaning arti konteks Nah, konteks itu ada ada berapa itu? 7 paling tidak ya Jadi, addresser itu speaker itu pengucap Siapa yang bicara diadresi siapa pendengarnya channel itu medium yang digunakan misalnya memakai telepon atau internet atau bicara langsung atau direct conversation The message form ini lebih ke linguistik jadi secara gramatika leksika leksikal itu kosa kata leksikal choices pilihan katanya apa The topic itu The main ideas idenya apa informasinya apa The code ini lebih ke social linguistic jadi the language or dialect jadi kalau bahasa Jawa ya bahasa Jawa yang standar selujuk jatuh bahasa ngapak-ngapak banyumasan ya betong gombong ya kemudian the setting the social or physical konteks itu apakah itu di dunia maya dunia nyata kemudian secara fisik berada di mana oke nah itu hal-hal yang menarik yang kita pelajari di pragmatik sekarang kita menuju ke contoh ya jadi misalnya ada iklan super baby sale ini bukan diartikan penjualan bayi atau trafficking itu atau apa ya ya semacam penjualan bayi bukan tetapi fall baby sale itu maksudnya penjualan pakaian peralatan untuk bayi untuk persiapan musim kukur jadi kalau ada tulisan the kids and baby sale from start from it is it started from 5 dollar masa bayi dijual 5 dollar oke kemudian percakapan antara A dan B I have a 14 years year old son well that's alright I also have a dog oh I'm sorry ini kan bingung juga kita who is the speaker who is the hearer ya oke we see the picture here ada dua ini sepuh disitu dan Mbak Putri dua orang bicara tapi kita juga masih bingung siapa ya ternyata A is trying to rent an apartment from B the owner of the apartment the janitor because when we read or hear pieces of language we normally try to understand not only what the word means but what the writer or speaker of those words intended to convey jadi poinnya pada speakernya siapa hearernya siapa kemudian tempatnya baru kita bisa memahami konteks contoh yang lucu dalam bahasa Indonesia misalnya ada A dan B bicara si A bilang saya es jeruk si B mengatakan iya sebentar ya nah ini kalau hanya dipahami secara semantik secara diadik atau form and meaning itu kan saya es jeruk kalau saya penjualnya saya mengatakan apakah Anda itu adalah es jeruk apa begitu ya misalnya karena ini di warung ya paham tidak usah kalimatnya saya datang ke sini ingin pesan es jeruk nah itu kan terlalu verbose atau terlalu redundant jadi terlalu boros inal mubadiri oke kemudian saya dibakar dan dibungkus kemudian orang lain mengatakan iya bos silahkan yang mengerikan sekali saya dibakar dan dibungkus ternyata konteksnya di warung sate jadi kalau Anda bicara di tempat lain Anda dibakar beneran ya terus dibuntel ya bahaya oke thank you very much that's all and after that there will be some exercises for you thank you very much